Bismillahirrahmanirrahim perempuan kepada bapak ibunya mu'akat sampai akad nikah ketika suami mengucapkan selesai surganya istri bukan bakti sama bapak ibunya bakti sama suami surga anda dan saya adalah bakti sama orang tua beda sampai-sampai nabi bersabda untuk anak laki-laki dirimu dan hartamu milik orang tuamu sampai-sampai katanya ulama orang tua kalau pinjem uang ke anak laki-lakinya itu tidak dihukumi pinjem itu karena hartanya mereka dia mau minta berapapun orang tua itu hanya mereka tapi ternyata banyak anak laki-laki zaman sekarang kalau mau bantu orang tuanya takut sama istrinya lah haula wala kuwata illa billah ya tak boleh ya maaf ini ibu-ibu saya minta maaf bahkan apabila benturan bu benturan 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 antara kepentingan orang tua ibu dengan kepentingan suami ibu ibu wajib suami dulu bukan orang tua karena surga anda bakti sama suami sedangkan kita laki-laki sama bapak ibu kita karena banyak zaman sekarang anak laki-laki yang cinta sama istrinya royal sama istrinya tapi pelit sama orang tuanya lah haula wala kuwata alankah kecewanya orang tua itu kalau istrinya sakit istrinya sakit dia yang nganterkan tapi begitu orang tuanya sakit karena dia orang kaya orang tuanya sakit supirnya suruh nganter tolong mamaku papaku nganterkan ini aku repot masih ini uang dokternya ini untuk ambil di apotek tapi kalau istrinya yang sakit dia sendiri bukan begini anak laki-laki harus royal sama orang tuanya dan dia tidak boleh pelit dengan orang tuanya bapak ibu sekalian rahimah ini menunjukkan kepada kita kita harus bakti sama orang tua ya